Olah TKP yang dilakukan di ruas Jalan Anderpastiti Kuning, Kota Medan ini berlangsung selama sekitar 1 jam. Olah TKP ini melibatkan petugas gabungan dari Ditreskrimum, Polda, Sumatra Utara, Polantas, Polrestabes, Medan, dan Polsek, Delitua. Lokasi Olah TKP berbeda dengan informasi awal ditemukannya korban, yang sebelumnya dikabarkan ditemukan di ruas Jalan Flyover Jamin Ginting. Dengan membawa sepeda motor korban dan menghadirkan dua orang saksi yang diduga warga yang menemukan korban pertama kali, petugas menentukan posisi korban ditemukan. Petugas kepolisian juga menggunakan alat traffic accident analysis untuk menghasilkan gambaran dari kecepatan dan arah kendaraan. Tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwasannya saat ini kita sesuai keterangan saksi melihat lokasi di mana ditemukan daripada korban. Mungkin itu saja ya, sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Bu, terakhir bu, apakah menurut saksi korban memakai helm saat kejadian? Saksi menemukan korban tidak menggunakan helm, itu saja. Ada helm di lokasi bu ditemukan? Saksi tadi menyampaikan, harusnya tidak menemukan helm, seperti itu. Sebelumnya, aktivis lingkungan hidup Golfrid Siregar meninggal di rumah sakit setelah menjalani perawatan intensif pada bagian kepalanya. Kematian aktivis lingkungan yang dirasa janggal oleh rekan kerjanya membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas kematian Golfrid. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara